hai oke hari ini kita belajar nama ikin dan juga Emon Oke Emon nih dan ikin belajar untuk buat apa poket poket depan oke sekarang nih bagaimana untuk kita tahu dia di dalam dan di luar kau tahu macam mana kau tahu ini kalau dia ke kanan ke kiri dalam pandai ini bagian luar ke kanan oke dan kita boleh nampak kalau di dalam nih air kalau di bagian luar nih ini mas mesti di dalam sebab tiada tanda oke senang cerita begini ke kanannya turun ke bawah Oke untuk yang nanti pelajar nanti baru sini nampak sikit mukaku untuk pelajar baru nanti kau tengok yang ke di dalam ke kiri yang tidak di luar di luar seluar ke kanan oke now saya akan bagi benda nih betul untuk kamu ini kain poket oke kain poket bersama dengan ini oke ini tujuan dia untuk nanti kita sambungkan oke tapi sebelum kita sampai itu itu pertama apa yang perlu kamu buat kamu jahit dulu ini step yang pertama oke sekejap atau lembat sekejap tapi kena biasakan diri ya jangan pulang sampai jari kamu dijahit oke sudah kita ketepikan dulu simpan dulu now ini pula cara untuk kita nak tahu dia ada banyak garis ini ada garis ini dan ini oke ini bagian luar kan sepatutnya sebab dia garis begini ini bagian luar oke nanti pulang rumah kamu tonton betul-betul ya ini sepatutnya dimana kawan dia ini dengan ini atau ini dengan ini rasanya salah salah ini oke macam mana kamu tahu ini kawannya nampaknya oke ini pula kawannya mesti yang satu sebab dia begini kan oke oke kita ambil dulu satu bahagian oke ini kiri dan kanan oke kiri dan kanan now apabila sudah kamu nampak begini ada kawannya step kedua step pertama tadi lain duen yang kamu jahit lurus tuh step kedua kedua adalah pusing kain pocket ke belakang oke pusing 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 kain pocket ke belakang letak disini yang seluar dia tuh now macam mana kamu nak tahu dia ada tanda potongan di atas nih macam saya potong kecil siak bagi dia berjumpa oke kemudian eh nampak juga dalam video oke oke saya undur oke ikut sahaja garisan ini saya buat pelan-pelan ya ikut sahaja garisan ini bila sampai disini terus otomatik kamu begini ya nampak oke now gunting kain yang lebih oke sudah step kedua step ketiga gun ting tapi jangan gunting lebih dia ngam-ngam saja disini yang ada garis ini dan juga ini ya berjumpa jangan lebih jangan kurang now step ketiga step ketiga pusing di belakang kosong ini lipat oke sudah siap oke step ketiga oke step keempat langkah yang keempat oke bagaimana kamu mau tahu begini-gini di atas ya menuju ke sana betul oke kamu kena tarik dia supaya dia cantik kemas tarik kain ini sentiasa tarik ini kamu urut begini ya urut sampai situ pusing oke selesai step yang keempat step yang kelima ini tap oke nampak pusing ingat tuh ya begini ya kamu kamu kasih kamu 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 kasih kemas yang penting ini kemas ya oke jahit oke jarak ini dengan ini lebih kurang satu kaki ada ada lebih di sini jangan dia macam menarik ya maknanya dia kena lurus lah oke bila sampai sini garis ini bengkok oke sudah ya oke oke sudah step yang ke enam jangan kamu pening-pening sudah kamu nampak begini kamu pusing begini ambil angkat oke jahit di hujung ini oke jangan terlampau besar oke ini ya jangan terlampau besar oke oke nampaknya ada satu yang melompat sikit di sini nah oke oke lah boleh lah now kalau di sini katakan besar kamu punya jahitan tuh kamu gunting sikit-sikit oke kalau besar itulah dia bekedut kalau kamu tidak gunting di bagian yang begini ya oke kemudian terbalik oke terbalikkan oke sudah terbalikkan sucuk dia sikit-sikit pakai gunting ke apa kasih kemas di sini oke now di hujung ini kamu jahit jangan besar ya ngam-ngam di hujung-hujung saja ya oke kamu ambil di hujung-hujung oke sudah kunting oke step yang ke-6 sudah selesai step yang ke-7 dia sudah jadi macam ini ini kamu kasih jumpa dia dengan ada yang belahan di sini juga ngam-ngam dia di situ ya jangan turun jangan lebih mesti ngam-ngam oke kamu simpan penahan kamu ukur ini hingga sini lebih kurang 1 inci saya tanda ya saya agak-agak 1 inci bila sampai situ apa perlu kamu buat lock nah kunci dia kalau boleh 3 kali lah oke sudah kunting kunting sudah lock di sebelah sini di bawah lagi kamu lock oke di bawah lock lock 1 2 3 dan kain ini pakai gunting cucuk dia masuk dalam oke nampak tuh sudah selesai ini pun boleh terus oke kamu letak kain ini begini ini kain seluar begini ya buka dia simpan ukuran antara sini ke sini lebih kurang 4 nah pandai aku suruh kau nanti buat pocket ya nanti selesai dulu nanti nanti aku fokus kau buat pocket ini semua ya sama juga dengan kamu ya oke ini kemudian ini oke gunting ya lebihan ini kalau boleh bukan kalau boleh kamu gunting lah ya supaya nampak kemas nanti di belakangnya oke sudah nih step berapa tadi 7 oke ingat kalau kiri bukan kanan kalau kiri jahit sementara alhamdulillah ingat satu dua tiga empat jahit sementara sampai di atas balik lagi kepada yang ada tuh nah jahit biasa kemudian gunting 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 sampai sini ini potonglah lebih oke potong lebih oke now kamu buka ini jangan pula kamu gunting seluar nih yang kain di dalam gunting lebih hanya oke siap sebelah kiri oke saya ulang sebelah kanan biar kamu bosan untuk tengok simpan akau hadiah untuk kiri oke yang kanan nih hadiah untuk ikin pula oke saya bagi laju sikit oke pot nih kau kena tunjuk aku macam mana pot yang pertama apa yang perlu dibuat dia ter balik oke aku bagi hint sejak lepas itu saya jahit di sini oke sudah tuh saya ikut garis sampai sini pingkok kemudian gunting nampak ya sudah gunting pak oke pusing ke belakang ini lagi jangan lebih daripada yang ada jahitan ini ya oke now sudah nih oke buka begini ada begini kan oke tak boleh juga ke sini mestika sini total oke nampaknya benang aku putus oke oke so oke ini oke ini sentiasa urut ya urut begini ya oke sudah pas itu apa lipat oke lipat jahit ini ada lebih sikit di sini jangan sama sekali mula daripada bawah sebab dia tetap akan jelek seratus peratus jelek kalau mula daripada bawah percayalah karena aku pernah buat oke so sudah siap ini apa yang perlu kamu buat terbalikkan ambil tengah pusing oke sudah tuh oke oke sentiasa ingat bila kamu mau pegang jarum nih kaki kasih lari daripada tapak nanti tergigit sekali dengan benang ayo dengan jarum oke ini sengaja saya kasih besar sikit disini supaya kalau kamu terbuat besar begitu sikit ini jangan terlampau besar ya kamu gunting sebelah sini ya oke kemudian terbalikkan terbalikkan u oke kemudian jahit di hujung hu ujung nah oke kita tengok nah undur kau kena belajar lagi cara untuk undur tuh ya mungkin oke sudah begini kamu jahit daripada atas kasih sama rata disini satu inci saya kasih undur satu dua tiga oke kemudian pusing sentiasa kasih bersih now di bawah ini pula nampaknya jumpa disini ini nampaknya pusing lah awal-awal oke jahit gunting oke kemudian last sekali letakkan ini buka sahaja simpan lebih kurang empat setengah oke kamu letak siapa begini kesini terus lock cabut gunting lebihan oke sudah gunting lebihan oke sebelah kiri jahit sementara nah sebelah kanan nah tak sampai sini lebih kurang ini garisannya di tengah-tengah antara kaki ini di tengah-tengah dia oke itu saja lepas itu gunting kasih bersih di dalam jangan perlu ini terbalik ya oke sudah kasih ngam-ngam yang ada kain seluarnya oke siap sudah jadi pocket disini oke jadi ini hadiah untuk kau untuk kau tengok-tengok lepas saya update video ini kamu tonton semula besok aku mau kamu buat pocket sejak sampai petang eh hari isnen nah besok satu hari kau tengok nah satu hari tengok besok ya di video oke bye-bye itu saja terima kasih Terima kasih.